Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP setelah kami menerima permintaan perhitungan perugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung kami melakukan prosedur-prosedur audit, sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli, ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun angka detail sampai ke digit, itu nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya berupa apa saja, yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun, nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan penjelasan secara ringkasnya seperti itu, tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan, ada sekitar 6 ahli, salah satunya Prof. Bambang ini secara singkat tiga kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, dimana itu adalah di luar kompetensi auditor maka Prof. Bambang lah yang menghitung karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan silahkan